Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin Wabihi nasain wala murid dunia wadin Assolatu wassalamu ala ashrofil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wassobihi ajma'in amma ba'du Pemirsa Metro TV Lampung Berjumpa lagi dengan saya Vivi Rahayu Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam Oase Baik sahabat Oase Dalam generasi milenial saat ini Banyak menyita perhatian dari semua kalangan Baik anak-anak, keremaja hingga orang tua Generasi milenial sering sekali menjadi perbincangan dalam segala aspek Baik dari segi pendidikan, sosial, budaya hingga norma-norma Hal ini dikarenakan banyaknya perubahan cara hidup yang berbeda dengan Dengan generasi sebelumnya Dan juga generasi milenial saat ini dianggap sebagai pembawa nilai-nilai negatif Karena berkaitannya dengan budaya luar atau budaya kebarat-baratan Mengenai hal ini maka judul kita pada hari ini adalah pentingnya peran pemuda Islam di era milenial Saat ini saya sudah bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah Mari kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Kak Alma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke baik Kak Alma nih gimana kabarnya pada hari ini Kak Alma Alhamdulillah baik Gimana Kak Pipi? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik juga nih Kak Alma luar biasa sekali Oke nih Kak Alma berkaitan tadi kita melihat generasi milenial nih Pada saat ini kan banyak sekali pastinya dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih juga Ada dampak positif dan pastinya ada dampak negatifnya Nah kemudian menurut Kak Alma nih bagaimana sih melihat generasi milenial Atau pemuda zaman sekarang ini yang miris sekali gitu Menurut Kak Alma bagaimana? Baik, memang sangat miris ya ketika kita lihat pemuda zaman sekarang gitu Mereka itu yang mana sejatinya, jati dirinya itu udah hilang gitu Jati Islam, jati dirinya sebagai seorang muslim itu sudah hilang Karena apa? Karena mereka itu mengikuti orang-orang yang jauh dari Islam Seperti kita lihat ketika mereka berpakaian Yang mana pakaiannya itu banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam Padahal Islam itu menghancurkan ketika kita berpakaian itu Untuk menutup aurat Atau dengan gaya hidup mereka Gaya hidup mereka itu sekarang udah jauh sekali dari Ajaran Islam Atau banyak hal lainnya gitu Yang mana sifatnya itu terlalu duniawi Jadi Ketika kita melihat fenomena seperti ini Kita sebagai pemuda Islam Kita harus mematahkan pendapat opini-opini orang gitu Bahwa pemuda sekarang itu Dampaknya itu banyak sekali orang yang negatif gitu Pemuda yang negatif Membawa Energi yang negatif gitu Maka ketika kita menjadi seorang pemuda yang muslim Kita harus bisa menunjukkan bahwa Pemuda muslim itu tidak seperti itu Pemuda muslim itu pasti bisa menjadi pemimpin bangsa ini Menjadi Jadi panutan untuk orang-orang dalam hal-hal kebaikan gitu Jadi Melihat fenomena yang sekarang Kita mulai dari diri kita sendiri Jadi jangan kita mau berubah orang lain Tapi diri kita sendirinya sama seperti mereka Tapi kita harus bisa memulai diri kita itu untuk menjadi jiwa pribadi yang lebih baik Oke baik Jadi berkaitan dengan Intinya dimulai dari diri kita terlebih dahulu Baru kita Mengajarkan kepada orang lain Atau memberitahu kepada orang lain gitu ya Kak Alma Oke Kak Alma kan tadi membicarakan tentang pemuda muslim Pemuda Islam gitu ya Kak Alma Sebenarnya pemuda muslim itu bagaimana sih Kak Alma? Pemuda muslim itu Sebenarnya adalah mereka itu seorang hamba Yang mana dia itu mempunyai fisik dan mental yang kuat Dan juga masih punya banyak kekuatan untuk bisa mengoptimalisasikan dirinya Untuk menuju hal-hal yang lebih baik Bukan pemuda yang mereka itu Loyo Mereka itu Banyak overthinking Karena sekarang itu Bertolak belakang dengan pengertian tersebut Banyak pemuda yang sering overthinking Banyak pemuda yang Gampang putus asa Banyak pemuda yang Gak percaya diri Nah sejatinya pemuda muslim itu Mereka itu adalah orang yang Dia punya kekuatan mental dan fisik yang cukup kuat gitu Yang masih terbilang Muda itu masih kuat lah gitu Berbeda dengan orang tua Mereka itu kan udah Rentan dengan usia Udah gak punya kekuatan Untuk bisa melakukan hal-hal kebaikan Dibutuhkannya pemuda Pemuda muslim ini Mereka itu adalah untuk Sebagai Orang yang bisa Menunjukkan hal-hal kebaikan gitu Bisa menyebarkan agama islam ini lebih luas Bisa mengajarkan Ajaran islam ini seperti apa gitu Bisa menyebarkan ajaran islam ini seperti apa Bukan pemuda yang Dia itu Bermurung diri di kamar Atau dia itu gak mau gerak sama sekali Bukan pemuda yang No lab gitu istilahnya Jadi dia itu Semangat punya jiwa Semangat untuk dia bisa berdakwah Dia bisa menjadi pemuda yang bermanfaat gitu Untuk negara Bangsa dan juga agamanya Oke baik Jadi pemuda islam ini adalah Pastinya yang mana pemuda yang memiliki Tekad yang kuat gitu Yang memiliki jiwa yang Beranilah gitu Gak ada yang Kayak overthinking Gak percaya diri Seperti itu ya Karena dalam Surat Al-Kahfi Ayat 13 Allah itu Menguji para pemuda gitu Mereka itu adalah Para pemuda Yang beriman kepada Allah Dan kami akan Menambah petunjuk kepada mereka Jadi Allah itu Sudah memuji para pemuda Yang mana mereka itu Beriman Mereka itu Mentauhidkan Allah Jadi Jangan sampai Ketika Kita menjadi seorang pemuda itu Kita itu gak Beriman Kita itu gak ada manfaat Untuk orang lain Ataupun untuk Bahkan untuk diri sendiri itu Gak ada manfaatnya Oke baik Itu tadi Berkaitan tentang Bahwasannya pengertian dari Pemuda Islam nih Nah kemudian Saya pernah dengar nih Kak Alma di dalam Sebuah hadis itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berkata bahwasannya Jagalah waktu mudamu Sebelum Masa tuamu Nah itu maksudnya Gimana nih Kak Alma Berkaitan tentang hadis ini Hadis itu Dari Amrum bin Maimun bin Mahron Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Dia menasehati Beliau itu menasehati Seorang pemuda Rasulullah berkata Jagalah lima perkara Sebelum lima perkara Oke baik Nik Alma Kita jeda sejenak dulu ya Nanti kita lanjutkan lagi nih Perbincangan kita pada hari ini Dan untuk sahabat awasa Jangan kemana-mana Kita akan segera kembali Setelah jeda pariwara berikut Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!